Intro Pemain berdaerah campuran Nathan Secara resmi akhirnya memperoleh keluarga negaraan Indonesia Pemain SJ Hirenven berusia 22 tahun tersebut secara cepat mengambil sumbah dan janji serja kepada NKRI di Kemenkumham DKI Jakarta pada hari sering malam Kehadiran mantan pemain suensi U21 ke tubuh tim nasi Indonesia tersebut tentu membuat STY memiliki lebih banyak stok di sisi kiri pertahanan timnya Akan tetapi dengan kedatangan Nathan, Cuy pula para pemain lokal sektor ini harus bekerja semakin keras Untuk bisa membuktikan kelayakan mereka tetap berseragam keruda Sekedar informasi, di sektor kiri pertahanan tim nasi yang ditempati oleh Nathan Saat ini STY memiliki dua pemain antara lainnya yaitu Prata Mahran dan Edo Febrensa Sejauh ini Prata Mahran masih menjadi pilihan utama bagi STY Sementara Edo Febrensa masih kerap menjadi penopang dan mengganti ketika mantan pemain PSIS Semarang tersebut berhalangan Namun dengan kehadiran Nathan, konstelasi persaingan bisa saja berubah Terlebih di satu sisi Pertama, Arhan saat ini tengah mengalami fase penurunan performa akibat tak kunjung juga mendapatkan kepercayaan dari klub barunya Suwon FC Pasca bergabung dengan klub ke Korea Selatan tersebut pada bulan Januari 2024 yang lalu Arhan sama sekali belum mendapatkan menit bermain resmi di Suwon Meskipun masih terlalu dini untuk menilai karena ke One League sendiri baru berkulir dua pekan Namun belum bisa tembusnya Arhan ke squad utama Suwon tentunya menimbulkan sebuah kekhawatiran tersendiri Sejauh ini Arhan mendapatkan privilege dengan tetap mendapatkan panggilan ketimas Indonesia Meskipun mendapat menit bermain yang minim di klub karena gaya main yang disukai oleh STI Namun jika hal itu terus saja terjadi maka bisa saja lambat laun namanya akan tergantikan di pemanggilan-pemanggilan mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!